Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sanggamara Saya Lieutenant Colonel Infantry Deki Rayushah Putra Sarjana Sosial Master Ilmu Politik Sebagai Dandin 0117 Aceh Tamiah Sangat mengapresiasi kepada para pemuda Pemuda Produktif di wilayah Binaan Kodim 0117 Aceh Tamiah Dalam program kreativitas pemuda produktif Kodim 0117 Aceh Tamiah Yang membawahi 8 koramil yang tersebar dalam jajarannya Berupaya mengajak para pemuda-pemuda Di wilayah koramil-koramil jajaran Untuk meningkatkan kreativitas melalui program pemuda produktif Yang langsung didampingi oleh para pemuda Dan juga babinsa di setiap koramil jajaran Kodim 0117 Aceh Tamiah Dalam hal ini beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain Pembudidayaan peternakan ikan lele Peternakan ikan nila Peternakan ikan banden Dan juga bidang pertanian Dalam penanaman cabai Yang memanfaatkan lahan di pekarangan kantor koramil-koramil Maupun di lahan-lahan kosong Yang dapat digunakan untuk penanaman Program pemuda produktif ini bertujuan Untuk meningkatkan kreativitas pemuda-pemuda yang produktif Dan mengurangi angka pengangguran Di wilayah Kodim 0117 Aceh Tamiah Sehingga para pemuda-pemuda Mendapatkan pekerjaan yang positif Serta bisa mendapatkan penghasilan Dari hasil kegiatan yang kita laksanakan ini Kami Kodim 0117 Aceh Tamiah Akan selalu mendukung para pemuda-pemuda Yang berkreatif, mandiri, dan sejahtera Yang mungkin bisa meningkatkan sumber daya manusia Serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Salam tangguh, salam sanggawat Melihat masih banyaknya lahan dan tempat-tempat yang kosong Di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Kodim 0117 Aceh Tamiah Mengajak para pemuda produktif Dalam memanfaatkan lahan dan tempat-tempat yang kosong Untuk dijadikan media peternakan dan pertanian Antara lain, memanfaatkan kolam-kolam kosong Untuk peternakan ikan lele dan ikan nila Memanfaatkan lahan kosong Seperti di lingkungan kuram-kuram jajaran Kodim 0117 Aceh Tamiah Dan tempat-tempat pertanian lainnya Untuk penanaman cabai Selain itu juga pemanfaatkan tambak-tambak milik masyarakat Yang sudah tidak terpakai Yang digunakan kembali untuk peternakan ikan banen Yang mana hasilnya ini nantinya Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiah Dengan adanya kegiatan pemuda produktif Di wilayah jaturan Kodim 0117 Aceh Tamiah Juga dapat membantu pengangguran para pemuda di wilayah Aceh Tamiah Sehingga bisa memiliki lapangan pekerjaan Yang bisa menghasilkan tambahan ekonomi para pemuda Di Kabupaten Aceh Tamiah Setelah ini nanti kita langsung ke 7 lokasi Kita check sama-sama tempat berdaya ikan yang akan kita bukakan nantinya Kita akan mengetahui wilayah Masih segera Dalam hal ini Kodim 0117 Aceh Tamiah Sangat mengapresiasi para pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Yang sudah berkreatif dalam pemanfaatan lahan Dan tempat-tempat yang kosong Untuk kegiatan peternakan Dan pertanian Yang dibantu oleh koramil koramil Jajaran Kodim 0117 Aceh Tamiah Komandan Kodim 0117 Aceh Tamiah Lieutenant Colonel Infantri D.K. Rayusah Putra S.S.M.I.Pol Mengatakan Kegiatan para pemuda produktif Di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Khususnya di jajaran Kodim 0117 Aceh Tamiah Akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Sebab dengan akhirnya kegiatan seperti ini Dengan perekonomian masyarakat Pasti akan meningkat Dan para pemuda di Kabupaten Aceh Tamiah Bisa jadi lebih percaya diri Untuk belajar Dan sekaligus mengasah kemampuan Dalam bidang peternakan Dan pertanian Yang nantinya akan dapat berkembangan pesat Khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiah Sangat membutuhkan lauk bau dan bahan makanan lainnya Terutama yang sangat dibutuhkan adalah Ikan dan sayuran Dengan adanya peternakan ikan lele Ikan nila Ikan bandung Oleh para pemuda produktif ini Masyarakat akan lebih mudah Untuk mendapatkan bahan lauk bau Terutama ikan Yang juga menjadi kebutuhan lauk bau yang utama Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiah Di Kabupaten Aceh Tamiah Cabai adalah salah satu Kebutuhan makanan dalam hal ini Adalah bahan sayuran Yang paling utama Sehingga para pemuda produktif Wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Sangat antusias Untuk menanam tanaman cabai Karena cabai juga menjadi bahan sayuran Yang paling penting Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiah Manfaat dari kegiatan ini sangatlah besar Karena dapat mengurangi angka pengangguran Para pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiah Dan dengan sendirinya Para pemuda di Kabupaten Aceh Tamiah Bisa menciptakan lapangan kerja Tanpa harus bekerja di tempat-tempat lain Yang mungkin akan kesulitan Dalam mendapatkan pekerjaan Bagaimana menurut saudara Program pemuda produktif Yang dibuat oleh Koramil Saya mengucapkan ribuan terima kasih Bapak Koramil Setelah mengadakan program ini Saya harap program ini dapat berjalan dengan lancar Yang tadinya kami tidak memiliki pekerjaan Sekarang memiliki pekerjaan Harapan kami program ini dapat terus berjalan Dan kami mendapatkan tambahan penghasilan Terima kasih telah menonton!